Seorang warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan pesawat Super Tukano yang jatuh di Malang pada hari Rabu kemarin. Ya, Rabu malam, jenazah korban tiba di kampung halamannya. Inilah suasana di saat jenazah Nurkolis, salah seorang korban tewas dalam kecelakaan pesawat Super Tukano di Malang, tiba di kampung halamannya. Pihak keluarga tidak pernah menyangka kalau Nurkolis akhirnya pulang hanya nama setelah bekerja di luar kota. Rekan almarhum Nurkolis, Siswanto menyatakan saat kejadian Nurkolis berada di tempat kos dan sama sekali tidak menduga kalau pesawat latih TNI Angkatan Udara akan jatuh menimpa tempat kos rekan kerjanya ini. Kemudian juga ada pesawat jatuh, tapi tidak tahu kalau pas kena di kos-kosannya dia itu, taunya kabar-kabar tidak ada itu. Setelah kita cek kok ternyata kok di kosnya dia. Kehadiran saya kemari adalah untuk menghantarkan penasah juga turut berbela sungkawa, sekaligus juga karena kepedulian dan kebersamaan TNI Angkatan.